Artis Nikita Mirzani sudah menginap selama satu malam di rutan kelas 2B Serang, Banten. Menurut keterangan dari sang manajer, Dea Hanifah, Nikita Mirzani tidak mau makan meski sudah dibawakan makanan favorit. Dea mendapat kabar bahwa nafsu makan Nikita berkurang sejak ditahan pada selasa 25 Oktober 2022 malam. Nikita juga disebut mengalami sembelit dalam seminggu terakhir. Oleh karena itu, Dea tidak membawa makanan lagi saat menjenguk Nikita pada Rabu hari ini. Ia hanya membawakan barang-barang yang dibutuhkan Nikita, seperti baju, buku, kacamata, dan obat-obatan. Selama dua minggu ke depan, Nikita masih belum diperbolehkan untuk dijenguk siapapun. Sehingga barang-barang yang dibawakan hanya dititipkan kepada petugas rutan yang berada di bagian depan saja. Sementara itu, kepala rutan kelas 2B Serang, Dodi Nasabani, mengungkapkan kegiatan Nikita di hari pertama penahanan. Dodi mengatakan bahwa Nikita menjalani hari pertama dengan beribadah, seperti sholat duha. Kemudian Nikita juga mengikuti kegiatan pelatihan, membuat kerajinan tangan bersama tahanan wanita lainnya. Sebelumnya, Nikita resmi ditahan di rutan kelas 2B Serang pada selasa malam. Saat hendak ditahan, Nikita sempat memberontak dan berteriak histeris. Adapun penahanan ini dilakukan karena berkas perkara tahap 2, kasus pencemaran nama baik telah dilimpahkan kekejaksaan negeri Serang. Terima kasih telah menonton!